Intro Hai hai ketemu lagi di Traveling Diary bersama saya Jasmine Pratiwi dan sesudah 2 tahun lebih saya gak pernah trip ke luar negeri karena pandemi terakhir saya pergi itu pulangnya ke Indonesia tanggal 1 Januari 2020 nah ini sekarang tanggal 2 November 2022 Alhamdulillah akhirnya udah bisa berangkat lagi kali ini saya mau ke Belanda karena anak saya kebetulan tanggal 4 akan wisudah Insya Allah dari lulus dari apa ya namanya dia itu Hospitality Management Hospitality Benar Management The Hague School School The Hague ya gitu lah pokoknya jadi dan Alhamdulillah juga pas kemarin pandemi itu sempet beli tiket karena waktu itu kan memang lagi krisis banget semua airline tuh kayak mau bangkrut gitu kan ya terus ada penawaran untuk bisa beli tiket dengan harga murah bisa terbangnya tuh kapan aja dan waktu itu akhirnya masa sih pandemi gak berakhir gitu ya jadi akhirnya memberanikan diri untuk beli tiket karena saya membeli tiket harga ekonomi dapetnya adalah di bisnis kelas jadi saya akan traveling ke Skipol lewat Dubai karena ini pakai Emirates dengan bisnis kelas yeay bisnis kelas harga ekonomi gimana gak bahagia tuh ikutin ya cerita saya terbang pertama dengan Emirates dan di bisnis kelas yang belum pernah naik bisnis kelas yuk lihat ceritanya dan buat yang udah udah pernah juga refreshing yang belum berangkat lagi lihat lihat bagaimana kenyamanannya bisnis kelas ya dan balik lagi asiknya adalah bisnis kelas tapi harga ekonomi saya check-in dulu ya ini dia nih tuh yang mau berangkat udah sebanyak itu nah alhamdulillah kalau bisnis kelas adanya disini jadi gak perlu terlalu antri-antri saya check-in dulu ya bye-bye udah habis dari imigrasi udah lewat terus sekarang mau ke gate gate nya tuh gate 6 jam boardingnya jam 16.55 masih banyak waktu jadi mau ke ini dulu eh apa launch-nya dulu ini dia launch-nya masa premium launch selesai selesai kalo Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Sesudah 8 jam terbang Tadi Udah sampai di Dubai Tapi memang karena Jadi transitnya lama Connectnya gak tau bagus Masih harus Nunggu disini sekitar 8 jam Tapi karena Bisnis kan Jadi akan ada lounge Tadi juga ngeliat Board untuk informasi Connection flightnya Belum ada karena disini baru sekitar jam Hampir jam 11 malam Nanti Baru ada informasinya Jam 12 malam katanya Jadi kita exploring Dubai yang gede banget ini Dulu aja Sambil ke lounge menikmati lounge nya Tadi di pesawat Sekitar 8 jam 2 jam ke sini Dulu aja Dulu aja Nonton Terus dikasih makan Terus dikasih makan kan Abis kenyang Sambil biar ngantuk Nonton satu film lagi Terus abis itu Bawa-bawa cantik deh Kita lihat lagi ya Perjalanan Di Dubai Sampai ke Amsterdam Nanti Terus dikasih makan Di lounge nya ada shower nya Ini shower buat perempuan Kayak gini Tung Berhubung lounge di gate C ini kecil Jadi gak ada prayer room Jadi Kita mau sholat subuh Jalan dulu keluar Nyari prayer room Baru balik lagi nanti Ke lounge nya Karena masih ada Sekitar 2 jaman Sholat subuh dulu ya Akhirnya boarding Sesudah 8 jam Transit di Dubai Yeay Amsterdam Here we come Ini pesawatnya yang ke Amsterdam Akan lebih besar Karena pakai Airbus A380 Ada apa namanya Tempat Bar nya segala gitu Nanti kita lihat ya Apa bedanya sama yang sebelumnya Dari Jakarta ke Dubai ini Siap-siap Benar 8 jam Jalan za ini lebih simple tinggal pencet ini untuk agak santai satu lagi kalau mau bobo ini yang ini jadinya bobo deh nah bobo dulu ya lagi-lagi duduk lagi mau take off mesti tegak dulu dapat mainan ini lagi isi bensin jadi gak boleh pasang seatbelt dulu ini juga kalau mau pisah ranjang ada tombol dadah gak mau diganggu bobo taram turunin lagi cilu ketunggu lagi selamat menikmati Terima kasih.